Hari Laut Internasional diperingati setiap tanggal 8 Juni dan hari ini seakan kita diingatkan kembali akan pentingnya laut bagi kehidupan manusia. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Manusia malah banyak mengeksploitasi tanpa batas laut ini. Dan bahkan tidak jarang overeksploitasi mengarah pada kerusakan laut. Ya, di Indonesia kasus pencemaran limbah di laut memang sulit dibuktikan dan diungkap lakunya. Akan tetapi tidak sulit menemukan bukti keberadaan limbah yang terbawa arus ke darat. Limbah minyak cair dan padat mudah ditemukan di sepanjang pantai Batam dan Bintan. Pantai menjadi hitam, potensi wisata terancam. Nelayan pun enggan melaut. Limbah yang terakumulasi bertahun-tahun pun perlahan menjadi daratan baru. Tidak mudah memang menemukan bukti pencemaran limbah dan pelaku pembuangnya di laut Indonesia. Tapi di darat, indikasi pencemaran laut bisa dengan mudah ditemui. Desember sampai Maret adalah musim angin utara. Pada musim utara, angin membawa masuk limbah minyak hitam ke pantai Batam dan Bintan. Memang di saat musim angin selatan seperti ini, efek atau dampak limbah-limbah minyak itu memang tidak terlalu dominan terlihat. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita bisa lihat di sini, sisa-sisanya tersangkut di antara sampah-sampah di pantai atau karang-karang. Minyak hitam inilah yang datang dari kapal-kapal yang diduga berasal dari laut perairan Batam. Tidak hanya di sampah, kita bisa cari dan kita buktikan minyak-minyak itu menempel di sekitar karang dan batu-batuan. Karena minyak-minyak ini tidak akan bisa hilang, apalagi terurai. Dia akan terjebak di antara batu-batu dan tertimbun di dalam pasir-pasir ini. Ini akan menempel. Tidak akan hilang. Dia akan terakumulasi setiap tahun setiap kapal-kapal itu membuang limbah di perairan Batam. Di Indonesia. Pantai utara Pulau Batam dan Bintan termasuk juga pulau-pulau di Kepulauan Riau berpotensi terpapar limbah minyak hitam. Sumber limbah diduga berasal dari kapal-kapal yang melintas dan lego jangkar di sekitar laut perbatasan. Semua yang terkena limbah minyak hitam akan terdampak. Tanaman bakau, pasir, bahkan lapisan tanahnya. Limbah minyak dan oli yang terdampar di sekitar pantai Batam tidak akan pernah pergi atau meninggalkan lokasi ini. Mereka tertutup oleh pasir sedikit demi sedikit. Atau bahkan, jika telah terakumulasi sekian lama bertahun-tahun, mereka akan terdampar, terkubur, dan mengeras di dalam tanah seperti ini. Ini bukan batu. Ini adalah limbah yang masih bau tentunya. Dan sampai sekarang, pelaku pembuangnya belum juga mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dampak langsung untuk masyarakat yang tinggal di sekitar limbah B3 ini adalah hilangnya mikroorganisme, tercemarnya sumber air, dan risiko tumbuh tanaman beracun yang jika dikonsumsi dapat memicu kanker hingga kelainan otak. Desa Monggak misalnya, dahulu memiliki pantai pasir panjang yang pernah dikenal sebagai pantai putih yang indah. Kini, sepanjang tahun kondisinya memprihatinkan. Pantai pasir putih menjelma menjadi pantai hitam atau pantai limbah. Kalaupun masih ada pasir berwarna putih, biasanya hanya setebal beberapa milimeter saja. Bisa diceritakan kondisi saat ketika pertama kali limbah datang itu seperti apa ini pantainya, Pak? Kalau pada saat pertama pantai ini tercemar oleh limbah yang datang dari, sebenarnya dari laut itu dihempas gelombang ke darat, itu betul-betul itu dari bibir pantai sampai ke laut itu hitam semua, Pak. Dan macam air laut ini itu macam mana, mengeluarkan cahaya minyak itu. Alat tangkap dia ataupun bot dia itu enggak bisa, enggak bisa dia terkena ini. Asal terkena ini kan pasti kotor. Nah ini kenapa nyala ini, Pak? Ini nyala karena dia sudah terkena matahari. Dia terkena matahari. Jadi ini kan berupa minyak juga kalau kita bakar. Oh, dia meleleh ya? Iya, dia meleleh. Bahkan ini kalau kita biarkan ini, kita tidak padamkan seluruh pantai pasir panjang ini akan melebar. Dia ikuti ini. Apinya meluas? Iya, meluas. Meluas terus. Jika memang limbah ini berasal dari laut internasional, pemerintah menjadi harapan terakhir untuk mengusut dan menuntut keadilan pada para pelakunya. Kita pernah diminta bertanggung jawab saat asap kebakaran hutan sampai ke negeri seberang. Mungkin ini saatnya kita yang meminta pertanggung jawaban. Yogy Tujuli Harto, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!